Pantai Karanghau Pantai ini disebut karanghau karena di areal pantai ini ada sebuah karang yang menjorok ke laut dan memiliki lubang di beberapa bagiannya yang berbentuk menyerupai tungku atau haw dalam bahasa Sunda. Karena itu, pantai ini adalah sebuah karanghau. Terima kasih. Pantai Karanghau Di puncak pegunungan Winarung tersebut, terdapat makam dan petilasan yang dikeramatkan, yaitu makam Sheikh Hasan Ali, seorang ulama besar. Dan cukup terkenal di daerah Sukabumi. Pada zaman dulu di bukit ini juga pernah dijadikan tempat pertemuan 40 ulama besar dalam mengatur strategi penyebaran agama Islam di daerah selatan Sukabumi. Selain itu terdapat juga sebuah rumah yang dipercaya sebagai tempat persinggahan penguasa laut selatan. Nyari Roro Kidul, beserta dayang pembantu setianya. Kemudian di puncak pegunungan Rahayu terdapat makam seorang tokoh penyebar agama Islam yang bernama Raden Dikudratuloh dan Raden Cengkal. Keduanya adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Robi Reporter Palapa TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!